Salah si jiwa dihentai-hentai, dirasani dihentai-hentai Bener ya si oke, diralik no Dukun bener si ji, diunggul-unggul no Salah oke, diralik no Gak adil ni Sing jengene ilah nikuti ibadahi Sing jengene rasul nikuti ikuti Kono wong ibadah Terus pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk rasul Berarti sahadati gontang Sahadati napa? Gontang Aku yang penting ibadah Caramu ibadah berikut Ibadah ni ku wong ibadah panduani Nek menung soal asal ibadah sakarapi dewe Manut apa yang jarennya awa e dewe Berarti gak butuh na Nabi Wong ibadah ni ku fungsinya napa Menjelaskan kepada manusia Piye carani ibadah sing bener Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kalau manusia itu dikasih kebebasan We sakarapmu arep ni ibadah Carani piye sakarapmu Arep ngelangkau ni ibadah sakarapi dewe dewe Berarti kan rasul rana fungsinya pak Fungsi rasul napa pak Menjelaskan piye carani ibadah sing bener Sehingga menung soal bisa mengetahui Nyembah Allah sing bener ni ku beripun Solat sing bener ni ku beripun Mocokoran sing bener ni ku beripun Dikir sing bener ni ku beripun Kepada ni ku beripun Sehingga jaman yang dimakan Allah Keberadaan rasul ini dijadikan oleh Allah sebagai nikmat Sebab melalui beliau manusia bisa mengetahui piye carani ibadah sing Bener Karena kalau ibadah tanpa panduan Akhirnya beda-beda nanti Orang sing kepingin duwe koyong ini Ya karapi kono Orang sing kepingin duwe carang ibadah model A, model B, model C Nek kabin menung soal diizinkan untuk melakukan ibadah sakarapi dewe dewe Jadi wantan pintan cara pak Sak oke oke Wah menung soal kata kok Makanya jaman yang dimakan Allah Kau muslimin ketika mereka dipandu oleh Nabi SAW Ibadah itu menjadi satu Sebab mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Nah ini ke prinsip Ini ke prinsip Makanya kita perlu memahami Konsekuensi syahadat ashadu anna muhammadan rasulullah Awak dewe bersaksi Bahwa saat temannya Nabi Muhammad SAW Adalah utusan Allah Maka sebagai tugas yang harus kita lakukan Setelah kita mengakui itu Nek awakmu ngelakoni ibadah Ngelakoni ketaatan Kudumeru utusan Allah SWT Sebab mentaati utusan ini Kacau disini mentaati sing hutus Dan dengan mentaati rasul Ini ku sama dengan mentaati zintan Mentaati Allah Mentaati utusan Sama dengan mentaati yang mengutus Allah SWT berfirman Menteri Al-Quran Mayuti'ir Rasul Menteri Al-Quran Menteri Al-Quran Menteri Al-Quran Menteri Al-Quran Menteri Al-Quran Al-Quran Grande Dan validated Dan yang lain-lainnya Mereka adalah orang-orang yang Begitu gigih memperjuangkan Ngajak masyarakat Untuk ngibadah kepada Allah Sesuai dengan apa yang diberikan oleh panduan Rasulullah s.a.w. kemudian jamaah di bagian Allah saat menikah kita sambung ngelakoni siang meromadhan tergantung riayanya kapan insya Allah riayanya dintan ahad pun asal pintar pak sama likur apa bitu likur walulikur alhamdulillah alhamdulillah sekedap malih insya Allah riayanya sekedap malih insya Allah riayanya nah kita ketika hari raya neiso bergembira semuanya berbahagia semuanya maka sebelum berhari raya orang muslim diajarkan untuk saling memberi nabi s.a.w. nalikani ramadhan ikut yang engkang sangat dermawan lumo royal ibn abbas karena pemberian santunan kepada anak yatim dan tadi ada yang nambai timbo ini amplok alhamdulillah ini kawan-kawan rencang pulau saking malaysia nambai amplok alhamdulillah agar semuanya bisa saling berbahagia minimal ngelakoni yang wajib nopo niku zakat fitrah ojo sampe muslim buatan bayar zakat fitrah nah kita berharap dengan semua rangkaian ibadah menikah ditampi teman-teman Allah s.w.t dan terus tabungan amal sholat maka sakat dipun-pundut ganjarani binjang monten akhirat cuman begini bapak ibu yang dengankan Allah nyun meratasan ipun rencang-rencang yang kanten pinggir ratusan mongi kapu singning jerung sholat selopak saya kosong maka insyaAllah keamanan ambeng sing harap kita semuanya berharap semoga amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah s.w.t nah ini ada yang perlu diperhatikan bapak ibu dan terus ingat sing jengene amal niku katus dini tabungan ganjaran niku katus dini tabungan bedole kapan bedole sisuk neng akhirat cuman tabungan menekoh saget ical disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang kan dipunsebat oleh para ulama dengan pembatal amal pahala ibadah tentus ibadah niku wantan pembatal kali pak wantan pembatal ibadah wantan pembatal pahala ibadah pembatal pembatal ibadah pembatal ibadah pahala ibadah pembatal ibadah menekoh menekoh perbuatan yang jika dilakukan menyebabkan ibadah seseorang tidak sah sehingga harus diulang contoh ini sholat ngentut ngomong terlalu banyak bergerak toleh toleh ini bisa menyebabkan sholat kutu diulang ini nangat ngombe terus muntak dengan sengaja melakukan hubungan badan ini kalau dilakukan menyebabkan kuasanya batal wajib dikotong termasuk wanita mengalami haid mungkoh batal nanti wajib di kong sing nomor kali wantan pembatal pahala ibadah pembatal pahala ibadah pembatal pahala ibadah perbuatan menyebabkan pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh seseorang jadi ilah sehingga wajib di harap harap yaum kiyamah hari akhir insyaallah oleh ganjaran salat oleh ganjaran puasa begitu di hari kiyamah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pahala itu seperti debu lalu tidak bisa diambil oleh pemiliknya Allah berfirman walauh surat al-furfan wakadimna ila ma'amilu min amalin faja'alna huhaba'an mantura amal-amal yang dilakukan hamban itu tak adepi faja'alna huhaba'an mantura lalu aku jadikan sebagai debu yang bertebangan sehingga tidak bisa diraih oleh pemiliknya maka orang seperti ini menyesalkan waisri Arab insyaallah kira-kira isa'um menikmati ganjaran begitu dihadapi besok di hari kiamat ganjaran menikah dijadikan oleh Allah sebagai debu Arab dijuguh buat sahaja kenapa bisa demikian karena yang baik melakukan perbuatan yang engkang disebut para ulama sebagai perbuatan ekang sakit menghapus ganjaran ngibadah yang pernah dilakukan oleh Allah wah berarti ini penting ngerti nama mawan ekang sakit menyebabkan pahala hamba nikulillah terus pintar jumlah pembatasan pahala ibadah para ulama mengatakan ada salah satu ulama yang pernah mengumpulkan pembatal pahala ibadah yang bisa menyebabkan orang itu jadi rencana ganjaran dengan ibadah yang dilakukan ini pintar 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 sekawan sampai pun mengerti pintar ini tidak bisa jadi melakoni tapi orang sadar melakoni orang sadar menyebabkan menyebabkan hari kiamat hari akhirat ternyata hilang gara-gara kesalahan yang pernah kita lakukan sampai menyebabkan 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 sebab orang kalau tidak waspada itu kadang dia melakukan pelanggaran tapi tidak sadar jamaah di belakang Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan khatibah mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan bahwa salah satu diantara pembatal amal adalah melakoni perbuatan kesyirikan karena banyak orang yang beramal tapi setelah beramal berbuat syirik dan itu menyebabkan gajaran orang kehilang dan banyak orang yang tidak sadar kita sebutkan sebagian diantara perbuatan yang menyebabkan ganjaran pahal dan pahala dari amal seseorang itu bisa ingat nomor siji melakoni syirik melakoni apa menyekutukan Allah melakoni perbuatan syirik Allah berfirman dalam Al-Quran lain asyrakta layah batanna amaluka wala takunanna minal khasirik nek awak ngelakoni syirik mongkong setoyok amal bakal hapus bakal hilang layah batanna amaluka setoyok amal bakal hilang wala takunanna minal khasirik so nek hari kiamat kue tati orang seng rugi laka rugi biya kesel kesel ngamal kesel sholat kesel kosong kesel kesel rano ganjarani rugi banget terus syirik ni kuno Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan diantara prinsip tauhid yang dijelaskan di surat Al-Ikhlas qul wallahu ahad allahu samad ayat yang terakhir walam yakullahu kukuan ahad makhluk yang sekuhu dengan Allah ta'ala sekuhu ni kuno ni sekuhu dalam istilah pernikahan ni ku yang kakum yang jaler yang sepadan dengan wanita yang mau dia nikahi itu namanya apa sekuhu manusia yang sekuhu nah sekuhu walam yakullahu kukuan ahad atau sepun tidak ada yang sama dengan Allah ta'ala buatan yang kodoh kali Allah subhanahu ta'ala mengkau perbuatan syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah ini bosa rapi ya taswuiyatuh zairillah billah fisyay'in min khasah isillah menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang menjadi hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus dimiliki Allah nabu mawan pak subhanahu wa ta'ala Terima kasih.